Hak perempuan tabi dalam seleksi calon 14 kursi DPR Papua dari jalur otonomi khusus Provinsi Papua yang diabaikan ini agar supaya Gubernur Papua, MRP beserta pansel diharapkan memberi perhatian. Aspirasi perempuan tabi dalam seleksi 14 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Papua jalur otonomi khusus ada namanya mulai dari seleksi administrasi sampai dengan tes wawancara itu keempat orang perempuan tabi namanya lolos namun berjalannya waktu sampai ke 42 besar nama calon 14 kursi DPR Papua terjadi banyak gejolak ini menyebabkan perempuan tabi tidak ada yang diloloskan sebagai perwakilan dalam proses akhir menuju 42 nama setelah pansel menyerahkan 42 nama kepada Majelis Rakyat Papua perempuan tabi membawa aspirasi ke Lembaga Kultur aspirasi disampaikan agar bagaimana perempuan tabi juga dilibatkan dalam seleksi calon 14 kursi DPR Papua awalnya 150 peserta tabi 9 orang 4 perempuan dan 5 laki-laki itu lolos ke 42 nama dari wilayah adat tabi hanya laki-laki 9 orang tetapi kemudian tidak ada keterwakilan dari perempuan tabi perempuan tabi yang lolos administrasi dan wawancara Lydia Mukai, Elizabeth Yanteo, Yosepin Hamadi, dan Rode Muyasin atas dasar itu perempuan tabi sampaikan kepada Majelis Rakyat Papua untuk direkomendasikan nama-nama kepada pansel menunggu keputusan panjang dengan berjalannya waktu yang lama tidak ada pemberitahuan kemudian memunculkan penambahan nama baru ini sengaja diperankan internal pokja perempuan yang merupakan sekertaris inisial ON masukkan nama inisial AW AW sendiri tidak lolos seleksi 150 besar masuk ke 42 nama calon 14 kursi DPR Papua semua aspirasi dari keempat perempuan kepada Ketua Majelis Rakyat Papua telah dari aspirasi tersebut dan diterima 4 perempuan tabi terhadap lembaga MRP memanggil sekertaris pokja perempuan untuk menjelaskan mengapa membuat rekomendasi lain berharap informasi pansel dan pihak terkait lainnya dapat diketahui pemerintah daerah terutama gubernur Papua sesuai mekanisme perempuan tabi akan melaporkan ke gubernur pansel dan semua pihak terkait dengan melihat peluang proses hukum memang tidak diatur tetapi di dalam ini kan terkait Oksus dalam Oksus 14 kursi memang tidak ada tapi kita mau minta ada keterokilan dari wilayah adat ini dari wilayah adat karena kami ada 5 wilayah adat kami minta satu-satu perempuan kami tidak mengingung kepada 30% yang tadi bilang dari partai politik tetapi penghargaan dari adat kepada perempuan itu penting jadi kami pikir semua wilayah adat mungkin dikasih keterokilan satu-satu-satunya ada 5 silahkan sudah 9 tulang lagi kamu ambil tapi perakilan satu-satu wilayah adat itu ada perempuan sudah cukup jangan terlalu ambisius lah mau makan apa baru kopi istri tidak makan kop mama tidak makan tidak mungkin berharap gubernur Papua memperhatikan 4 perempuan tabi yang ada agar dapat memberikan kesempatan dalam 14 kursi dari AB Pura Papua Tim 69 News Papua melaporkan mungkin ya Papua kami sudah melaksanakan dan sudah sehatan kapal 42 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.